yaa 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 Assalamualaikum tulur kembali lagi di amelkomototlog satu-satunya yang aremania banget kembali lagi di channel yang orang malang motovlog malang yaa tentunya gak jauh-jauh dari sesi malang hari ini dan saya sekarang berada di jalan raya perusahaan karang loso karang loso mau menuju ke karang lo ya yang di deketnya balutas itu ya mungkin sebagian dari kalian sudah dengar kalau ada Afrika iyaa ada yang baru nih apa ada yang baru di di lampu merah karang lo banyak meme yang bilang meme ya meme alas meme itu yang bilang kalau di lampu melah lampu melah lampu merah karang lo itu sekarang kayak apa great day moto gp jadi ada social distancing yaa terutama untuk kendaraan roda 2 nah makanya mari kita coba lihat konten dan video ini diambil di pagi hari 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 Jumat jadi orang masih kerja dan seharusnya jam sekarang jam 8 sekitar jam 8 itu harusnya rame-ramenya orang berangkat kerja makanya mari kita lihat kondisi di sana check this out nah ini di alur udah deket udah kelihatan sih kalau lampu merahnya tapi ini yang dari sisi barat ya saya yang dari depannya bentul yang dari arah karang loso saya gak tahu kalau yang di foto yang sempat jadi meme sempat viral itu yang daerah mana sebelah mana oh sepertinya dari semua arah ada sih kita ke bagian grid nih ya ya kalau dari penglihatan saya wih gila tidak pressing lor hehehe kalau dari penglihatan saya apa yang sudah diberikan atau alias tanda-tanda gridnya itu ya saya gak tau apakah karena masyarakatnya yang belum di edukasi atau memang memang dasarnya mereka cuek tapi seperti yang kalian lihat tadi kalau dari arah barat itu malah kendaraan roda-duanya enggak social distancing malah antri seperti biasa yang jalur kiri itu kosong banget dan yang kanan malah ya memang kalau dari arah barang plus pasti rata-rata yang berhenti disitu mau ke kanan ya kalau motor karena kan kalau kelurus ke tol gak bisa nah tadi itu ya seperti yang kalian lihat saya kan udah antri di gridnya itu ya di posisi yang pas eh lah kok ada yang ngambil di depan saya ya kalau hasil gak gak jadi social distancing dong paling malas paling malas kena mampu marah disini kita menepit dulu ya seperti yang kalian lihat ya pokoknya kalau saya merasanya gak efektif sih karena masyarakatnya juga gak ngikut grid gitu loh lah tadi yang di depan malah diisi kendaraan roda 4 sebelah saya pick up sama oh ini pick up deh pick up balap sama mobil apa ya tadi MPV atau apalah gitu pokoknya kendaraan roda 4 malah ini siang di depan dan roda 2 nya malah berjajar di pinggir kendaraan roda 4 gitu sementara yang jalur kiri kuoseng banget tapi saya gak tau kalau dari arah utara yang arah siang itu kan harusnya kalau sepeda motor yang ngantri disitu kan yang mau ke kangenan yang mau ke arah karang loso saya lihat tadi juga sama aja mungkin kalau di kamera gak terlalu jelas tapi kalau yang saya lihat tadi gak gak ada jaraknya sih intinya dari penglihatan saya gitu sih mungkin itu cuma salah satu upaya dari pemerintah kita ataupun dari pihak Polkres ya saya juga kurang tau tapi memang lagi rame meme yang seperti itu dan nyatanya di kasus saya tadi walaupun baru satu kali nyoba itu tidak efektif karena tidak ada edukasi lebih lanjut dan tidak ada yang mengawasi gitu lagi pula meskipun mereka patuh di lampu merah tapi kan katanya gak semua lampu merah ada gituannya gitu dan terus kalau putar balik gini tetap aja dempet-dempetan loh jadi ya bisa saya bilang memang upaya yang dilakukan pemerintah pemerintah kita atau pihak Polkres di Lampu Merah Karanglo itu sebenernya tidak efektif sih atau kurang efektif karena tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya saya repet kalau mau nyalip orang kursus mengemudi saya berharap ekspektasinya berjalan gitu ya kan sangar ya sangar bahasa Indonesia keren ya tapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya bayangkan jadi ya intinya mungkin masih kurang sosialisasi kurang edukasi juga dan kesadaran masyarakat juga mungkin masih rendah jadi kurang efektif aja sih menurut saya mungkin bisa dipikirkan cara yang lain atau kecuali di jam-jam tertentu jam-jam sibuk gitu di diberikan petugas yang ada di lapangan atau relawan gitu supaya eh bertugas untuk mengedukasi masyarakat yang belum tahu dan juga eh meningkat kesadaran masyarakat gitu oke segitu aja sih maaf saya tidak bisa lama-lama saya mau langsung cus kekerjaan aja terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir boleh tuliskan kritik dan saran di kolom komentar seperti biasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aremania us bye-bye bye-bye selamat menikmati